hai 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat youtuber dimana penanda berada dari Sabang sampai Merauke Salam dari Yudha kali ini saya akan memberikan tutorial tentang APN XL mungkin yang kemarin saya pernah membagikan membagikan APN juga namun yang kemarin saya memberikan APN khusus pengguna Telkomsel kali ini khusus untuk pengguna XL kita mulai saja yang pertama kita pilih pengaturan lalu kemudian kita klik lagi kartu sip-simpatannya lalu kemudian kita pilih Excel ya karena ini adalah APN untuk Telkomsel kita pilih nama titik akses yang pertama baik jadi perhatikan pocok kanan di atas kit kalian klik tambah ini lalu kemudian untuk it namanya isi XL update ya untuk namanya kalian ketik XL update huruf besar semua Oke jika sudah kita beralih ke APN untuk APN-nya kalian ketik e-strip ideas ya saya ulangi e-strip ideas Oke huruf kecil semua ya jadi kalau sudah kita beralih lagi ke proxy kalau kalian proxy kalian kosongin saja lalu kemudian portnya kalian kosongin saja nama pengguna juga di kosongin untuk kata sandi kalian juga kosongin jadah ini untuk servernya kalian ketik 203.211.131.26 baik udah ulangi kalian ketik 203.211.131.26 Oke jika sudah kita beralih ke MMSC nya jadi untuk kolom MMSC nya jadi untuk kalian kolom MMSC kelawa kalian kostartnya saja lalu kemudian beralih ke proksi MMS nya nah ini sama seperti yang diatas namun angkanya yang berbeda kalian ketik 167.172.158.85 Oke baik udut ulangi 167.172.158.85 oke baik jika sudah kita beralih lagi ke port MMS nya ya ini ada dua angka yaitu 81 kalian tulis 81 ya oke jika sudah kita beralih ke MCC nya nah untuk handphone masing-masing handphone kayak sepertinya sama ya jadi kalian biarin saja 510 oke itu hanya itu bawaan dari handphone jadi untuk MCC nya kalian biarin saja jangan usah di otak atik nggak usah dirubah kalian biarin 510 jika sudah kali kita beralih ke MNC nya ya untuk MNC nya juga kalian enggak usah otak atik ya biarin 11 ya apabila kalian ubah otomatis kalian pas ini apa APN nya enggak enggak akan berfungsi oke oke baik kalau gitu kalau sudah kita beralih ke jenis autentikasi nya jadi kalian pilih PAP atau CHAP oke saya ulangi lagi kalian pilih PAP atau CHAP oke oke jika sudah kita beralih ke jenis APN nya oke jika sudah kita beralih ke jenis APN nya oke jika sudah kita beralih ke jenis APN nya saudara-saudara kita pilih kalian ketik default, 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 mms, supr, default, mms, supr oke jika sudah kita beralih ke protokol APN nya kalian pilih IPP4 ya saya ulangi kalian pilih IPP4 oke jika sudah kita beralih ke protokol roaming APN nya sama seperti protokol APN kalian pilih IPP4 nah jika sudah ini kan udah tahap selesai ya jika sudah kalian klik tanda centang di atas oke lalu kemudian kalian aktifkan pilih pilih ASL update dan rasakan dan rasakan kedahsatannya oke makin hanya itu yang dapat saya sampaikan untuk tutorial kali ini terkait dan terkait masalah APN khusus pengguna yang konser assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terkait terkait terkait